Saat ini, Direkturat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK sedang menelusuri laporan Indonesia Corruption Watch yang laporkan kaisang terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Laporan tersebut masuk hampir satu bulan yang lalu. KPK juga berjanji setelah mendalami laporan, pemanggilan sejumlah pihak pun akan dilakukan, termasuk kaisang sebagai pihak yang dilaporkan. Jadi karena hari ini saudara telah hadir untuk menyampaikan informasi kepada Direkturat Gratifikasi, tentunya tidak secepat itu ya, kita bisa mengambil kesimpulan kalau ada analisa dokumen atau dari Direkturat Gratifikasi. Di satu sisi, KPK juga terima laporan dari Kaisang Pangarap yang berkonsultasi soal jet pribadi di Direkturat Gratifikasi. Jurubicara KPK, Tessa Mahardika, juga menyebut proses keduanya berjalan paralel. Dari Jakarta, Putra Adi memberi tekan.